Intro Arby of God Conference boleh selesai tapi itu bukanlah akhir Itu adalah awal dimana kita masuk yang namanya babak baru Kita masuk dimana yang namanya kegerakan itu bukan hanya kita yang melakukan Tapi semua kota bukan hanya ada di Indonesia tapi di luar negeri Kita sama-sama mengerjakan bagian yang sama dan kita bisa melihat di sesi 5 Tempat ini dipenuhi 150 anak muda Kalau kita datang sesi 5 keringetan kan keringetan Sampai kalau kita buka masker udah bawa keringet semua tuh kan kiri kita Udah bawa keringet tapi tetap anusias sampai bahkan mau pulang tetap mau lompat-lompat Nah api yang kita dapetin itu jangan selesai di hari kemarin Jangan hanya selesai di titik ini Tapi api yang kita dapatkan harus terus menyala Sama yang namanya kegerakan itu terjadi di kota Salo Yang mau katakan yes Nah sekarang pertanyaannya Kok gimana ya caranya supaya api yang kita dapetin kemarin waktu AOGC itu bisa bertahan Gimana ya kok caranya supaya kita tuh tetap yang namanya berapi-api Tetap kita tuh semangat dalam yang namanya mengerjakan visinya Tuhan Supaya kita semangat dalam yang namanya menjangkau jiwa Lain gaknya hanya satu yaitu I love my Bible Kunci dimana buat kita itu menjaga yang namanya pengurapan Tuhan Kunci dimana buat kita itu menjaga api yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yaitu dengan kita itu mencintai yang namanya Alkitab Disini yang membaca Alkitab bisa lampekan tangannya Ya membaca Alkitab yang masih mengikuti I love my Bible Aku pun masih belajar dengan segala kesibukan yang ada Membangun komitmen di setiap pagi jam 6 pasti aku selalu bangun Baca firman Tuhan, nyembah Tuhan Ya walaupun setelah itu tidur sebentar lagi terus bangun lalu bekerja Tapi yang namanya komitmen buat terus mencari wajah Tuhan Itu jangan sampai yang namanya hilang army of God Komitmen buat kita mencari pribadinya Itu jangan pernah yang namanya pudar Karena hubungan kita dengan Alkitab Itu akan sangat menentukan yang namanya kerohanian kita Dan itu juga akan sangat menentukan Segala sesuatu di kehidupan kita Kalau hubungan kita dengan yang namanya Alkitab itu Renggang, kita gak pernah yang namanya membaca Alkitab itu Kalau kita ngomong ayo baca Alkitab Ah benarku, aku orangnya gak suka membaca Ah benarku, aku sibuk Jujur ya Hobbit Membaca itu bukanlah hobiku Aku paling gak suka membaca Dulu bahkan di SMA, di kuliah Kalau ketemu buku nih loh Wih rasanya kalau bisa menjauh lah Menjauh lah Tapi ada juga orang yang Ada yang suka membaca novel Atau ada yang mengikuti novel Harry Potter Yang banyak sekali episode-nya Itu kan tebel-tebel tuh Banyak orang lebih suka yang namanya membaca novel Banyak orang lebih memilih Buat yang namanya membaca buku Tapi gak banyak orang Yang namanya mencintai Firman Tuhan Kalau kita gak pernah yang namanya membaca Alkitab Dengarkan ini Argo of God Gimana kerohanian kita itu Mau terus dibangun Kalau kita gak pernah membaca Alkitab Gimana api yang kita dapatkan Mau terus bertahan lama Gak akan pernah bertahan lama Api yang kita dapatkan Yaudah hanya cuma saat momentum AUGC Habis itu kita back to real life Kehidupan kita Api itu akan semakin padam Semakin padam Bahkan itu apinya itu hilang Hubungan kita dengan Alkitab Itu sangat menentukan Kerohanian kita Dan Sangat menentukan juga Segala sesuatu Di kehidupan kita Jangan sampai Kita punya mindset Kita punya pikiran Alkitab kan Hanya sekedar bukuku Alkitab hanya sekedar Buku Bukunya orang Kristen nih Namanya Alkitab No Alkitab itu bukan Hanyalah sebagai buku saja Buku yang biasa saja No Kita tahu Semua kita adalah orang berdosa Benar di sesi yang pertama Di sesi yang pertama waktu Kofilip Kofilip ngomong Semua orang gak ada yang namanya kebal Terhadap dosa Makanya dari itu Kalau kita tahu Kita pribadi yang Bisa jatuh dalam dosa Makanya Seharusnya Semua orang itu butuh Yang namanya firman Tuhan Yang mengerti katakan yes Sama-sama yuk kita buka Di dua Timotius tiga Dua Timotius tiga Ayat yang ke dua belas Sampai yang ke tujuh belas Dua Timotius tiga Ayat yang ke dua belas Sampai yang ke tujuh belas Yaudah ketemu katakan Senang sekali Kita akan baca Dan kita akan merenungkan Ayat demi ayat ya Kita akan baca dari ayat yang ke dua belas Memang setiap orang yang mau apa Hidup beribadah Di dalam Kristus Yesus Akan menderita aneh ayat Kok gak enak banget ya Di ayat yang pertama kita baca Hidup beribadah di dalam Kristus Yesus Akan menderita aneh ayat Kita baca Alkitab ya Kita baca Alkitab Di perjanjian lama Bahkan di perjanjian baru Orang Kristen pada zaman dulu Itu mengalami yang namanya aneh ayat Benar ya Kalau mereka tahu Kalau orang tahu Agamanya orang Kristen Pasti akan yang namanya Dihabisilah nyamanya Apalagi zamannya Saulus Saulus membunuh Stefanus Bahasanya meng-ACC Atau meng-Okekan Supaya Stefanus itu dibunuh Supaya dirajam batu Begitu dasyat Kejahatan aneh ayat Yang orang Kristen alami dulu Tapi zaman sekarang Aneh ayat itu bukan Melalui fisik Teman-teman Tapi berapa banyak Teman-teman kita Di luar sana ngomong Ah Ngapain lu Seorohani banget Ngapain lu Serius banget sih Sama Tuhan Ngapain kamu tuh Jadi orang radikal Ah kamu tuh radikal banget Kamu ngapain Tiap Sabtu ke gereja Tiap Sabtu kan jatuhnya kita Malam minggu bro Ngapain kamu Gak usah-usah radikal lah Aneh ayat zaman sekarang Bukan secara fisik Tapi secara mental Ah pendeta Ah kamu pendeta Kamu pendeta Kalau kita dikatain kayak gitu It's okay Suatu saat Orang yang ngatain kita Ah kamu tuh pendeta Dia loh yang akan mencari kita Karena pada dasarnya Semua orang itu butuh Kristus Bener kan Semua orang itu butuh Kristus Tapi yang jadi masalahnya Ketika kita dianiaya Seperti itu Ketika kita dikatakan Ah kamu seorohani banget Kamu tuh radikal banget sih Jadi anak Tuhan Akhirnya iman kita menciut nih Wah aku dikatain teman-teman Aku kayak gini Sekelilingku gak mendukung aku Bahkan aku menjadi orang Kristen yang radikal Itu salah army of God Seharusnya kita army of God Harus jadi anak Kristen yang radikal Yang harus saya katakan yes Setiap kita gak boleh Gila namanya kalah Dengan perkataan-perkataan orang tersebut Tapi kita bisa berdiri Aku anak Tuhan Terus kenapa? Aku anak Tuhan kok Tuhan Yesus tuh adalah Tuhanku Terus kenapa? Harusnya kita bangga Di ayat yang ke-13 Sedangkan Orang jahat Dan penipu Apa? Akan bertambah Jahat Kan sesuai nih sama ayat Di firman Tuhan Dikatakan Dunia itu semakin hari Semakin bertambah Jahat Benar ya Bukannya dunia semakin hari Bertambah semakin baik Dikatakan dengan jelas Sedangkan orang jahat dan penipu Akan bertambah banyak Pertanyaannya Orang baik sama orang jahat Banyak-banyak yang mana Zaman sekarang Banyak sekali Orang jahat Ingat kata-katanya joker gak? Joker kan ngomong joker adalah manusia baik yang Terlukai Dan disahati Banyak sekali di dunia ini tuh Orang jahat Pertanyaannya Kita mau di posisi yang mana? Dikatakan dengan jelas Sedangkan orang jahat dan penipu Akan bertambah jahat Mereka Menyesatkan Dan Disesatkan Bahaya banget loh Zaman sekarang Di zaman yang serba teknologi Ada disini yang gak main instagram Angkat tangannya Kita bisa foto bareng di teman ini Atau disini Ada yang gak main instagram Semua kita pasti main instagram Bener gak? Ketika kita membuka instagram Kita scroll 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 Tanpa sadar Apa yang kita baca Akan masuk ke dalam pikiran kita Bener ya? Apa yang kita baca Akan mempengaruhi pikiran kita Zaman sekarang Mau menyesatkan orang itu Gampang sekali Melalui media sosial Apa yang kita baca Apa yang kita izinkan Buat mata kita melihat Itu yang akan tertanam Dalam mindset kita Makanya dari itu Hati-hati Mereka menyesatkan Dan disesatkan Di ayat yang ke-14 Tetapi Hendaklah engkau Apa tetap berpegang Pada kebenaran Yang telah engkau terima Dan engkau Yakini Hendaklah engkau tetap berpegang Pada Yang namanya kebenaran Nah pertanyaannya Kebenaran itu bisa kita temukan dimana? Ya di alkitab itu Kalau kita gak pernah yang namanya Membaca alkitab Kita tidak akan pernah yang namanya Menemukan kebenaran Nilai yang ada di hidup kita tuh Gampang terkembang ambingkan Dengan keadaan yang ada Kalau situasi Sama lingkungan kita Ngomong A Lalu kita mikir Pakai logika kita Oh Iya benar Ini benar juga ya Lalu kita mengikuti Seharusnya kita tuh bisa berpegang Yang namanya kebenaran Kebenaran yang sudah engkau terima Dan engkau yakini Apakah setiap kita membaca alkitab Army of God Apakah kita Tahu yang namanya kebenaran Dan sudah kita terima Dan kita yakini Atau justru Kita gak pernah yang namanya Membaca alkitab Yaudah Day by day Yaudah gitu Kan Kok hidupku kan Bangun tidur Kuliah atau kerja Pulang mandi capek Main Nongkrong Tidur lagi Sebelum tidur Nesetikan dulu kok Biar cil lah Lalu tidur lagi Besok harinya Rutinitas yang sama Bangun Mandi Ke kantor Ke kampus Pulang sore Capek Kita mager Tidur lagi Apakah hidup banyak seperti itu Jawabannya tidak Banyak sekali Hal-hal besar Yang Tuhan mau kerjakan Dalam hidup kita Tapi kita gak tahu kan Kalau kita tahu Kita membaca alkitab Dan Kalimat selanjutnya Dengan selalu mengingat Orang yang telah mengajarkannya Kepadamu Bersyukur Army of God Kalau kita punya pemimpin Di tempat ini Bersyukur Kalau kita punya pemimpin Dan selalu mengingatkan kita Selalu menasehati kita Ayo baca firman Tuhan Ayo jangan males-males baca Ayo rajin cegi Ayo rajin ibadah Kalau mengikuti manusia Sebenarnya buat mengingatkan itu capek Benar enggak Harus ngechat Mengingatkan Jangan lupa ya kamu baca firman Jangan lupa ya kamu ke gereja Jangan lupa ya kamu datang ke konek grup Makanya dari itu Kita bersyukur Atas pemimpin-pemimpin rohani Yang Tuhan tetapkan Dalam kehidupan kita Bersyukurlah ada pemimpin-pemimpin Yang mau mengajarkan yang namanya kebenaran Walaupun pemimpin kita itu tidak sempurna Tapi Lihatlah Ada Kristus Dalam hidupnya Ada kebenaran dari Kristus Yang mereka punya Dan mereka mau mengajarkan sama hidup kita Dan seharusnya Kebenaran yang diajarkan Gak berhenti sampai di kita Area of God Tapi harus kita bagikan sama teman-teman kita Di ayat yang kelima belas dikatakan Ingatlah juga Bahwa Dari apa Ke Kecil Bahwa dari kecil Engkau Sudah mengenal Kitab Suci Kadang ya Aku secara pribadi Kalau ikut ibadah Eagle Kids Kalau di tempat kita Di gereja Marsyaron Bukanlah sekolah minggu Tapi adalah ibadah anak Kalau ngikuti Eagle Kids gitu Lihat anak-anak kecil Halala masih SD SD Teman-teman Masih SD Tapi mereka Memuji menjumpah Tuhan tuh Mereka angkat tangan Mereka membaca firman Tuhan Dengan anusia Serasa itu iri sekali Pada zaman itu Walaupun aku dari Owek Jeprot Mengenal Tuhan Tapi ketika lihat Anak-anak kecil Hidupnya sudah serius sama Tuhan Sudah mencintai Tuhan Rasanya tuh iri Seharusnya dulu Waktu aku kecil Bisa seperti mereka Bisa mencintai Tuhan Seperti mereka Dikatakan dengan jelas Ingatlah juga bahwa Dari kecil Engkau sudah Mengenal Kitab Suci Seharusnya di usia kita Yang sekarang ini Bukannya lagi kita merabah-rabah Firman Tuhan tuh seperti apa ya Aku mau membaca Aku membaca firman Tuhan Atau enggak ya Seharusnya kita Engkau merabah-rabah Seperti itu Seharusnya kita Hidup Di dalam yang namanya Kebenaran Katakan kanan kirimu Hidup Di dalam Kebenaran Sejak kecil Engkau sudah mengenal Kitab Suci Yang Dapat memberi Hikmat Kematamu Ternyata bisa loh Baca firman Tuhan tuh Kita mendapatkan hikmat Kalau kita ngomong Tuhan Beri aku hikmat Tuhan Bacalah Amsal Di Amsal itu kita bisa Mengetahui hikmat-hikmat Yang sangat luar biasa Karena Amsal ditulis Oleh Siapa? Raja Salomo Raja Salomo adalah Orang yang Paling hikmat Sebelum dan sesudah dia Engkau ada orang yang punya hikmat Seperti Raja Salomo Keren sekali hikmatnya Kalau kita membaca firman Tuhan Kita bisa yang namanya Mendapatkan hikmat Gak cukup Hanya mendapatkan hikmat Tapi dikatakan Dan menuntun engkau Kepada keselamatan Oleh iman Kepada Kristus Yesus Armi of God dengarkan Agama itu tidak menyelamatkan Walaupun agama kita Kristen Dari kecil mungkin Agama itu tidak bisa menyelamatkan Hanya pribadi Tuhan Yang sanggup menyelamatkan kita Kalau kita membaca firman Tuhan Kalau kita mengerti yang namanya kebenaran Firman Tuhan itu yang akan menuntun kita Sama yang namanya keselamatan Oleh iman Kepada Kristus Yesus Segala tulisan yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat Untuk mengajar Dan untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbagi kelakuan Dan untuk mendidik orang Dalam kebenaran Jadi Pertanyaannya Apa itu Alkitab Apa itu Alkitab Alkitab yang pertama Alkitab merupakan Firman Allah Atau Perkataan Allah Sekarang deh Coba kita bayangin Alkitab kita kan Ada banyak kitab Benar ya Alkitab itu total ada 66 kitab Dan Ini loh yang keren dari Alkitab kita Alkitab itu ditulis Dalam waktu 1500 tahun Atau 40 generasi Gimana caranya Ke 66 kitab itu Yang dituliskan Selama 40 generasi 40 generasi Kok ya Ditemukan semua Kok ya bisa jadi satu Kalau enggak gara-gara Pribadi Roh kudus Kalau enggak Karena firman Tuhan Adalah kebenaran Itu tidak akan pernah terjadi 66 kitab Ditulis dalam Kurun waktu 1500 tahun Kalau kita Kuliah mungkin Ada yang masih Nyimpen buku Semester satu Masih langkah Kalau kita ada di Semester atas Bayangkan 66 kitab Selama 1500 tahun Itu bisa Terkumpul Jadi satu Kalau enggak Karena itu Firman adalah Kebenaran dari Allah Enggak akan pernah terjadi Firman itu Bukan hanya Sekedar buku Army of God Tapi alkitab itu Merupakan firman Allah Alkitab itu Merupakan perkataan Allah Dan yang kedua Apa itu alkitab Alkitab sudah Tolak ukur Untuk kita Mengonfirmasi Segala sesuatu Yang kita percaya Dan Yang akan Kita lakukan Di Masmur 119 Ayat yang K-105 Dikatakan Firmanmu itu Pelita bagi kakiku Dan terang Bagi jalanku Kan ada lagunya ya Firmanmu Pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Firman Tuhan ini loh Adalah pelita bagi kaki kita Kalau kita jalan Dalam kondisi yang gelap Firman Tuhan ini loh Yang akan menyinari Langkah kehidupan kita Firman Tuhan ini loh Yang akan menjadi Tolak ukur Supaya Mengonfirmasi Kehidupan kita Apa yang harus kita Lakukan ke depan Keputusan apa yang harus Kita ambil ke depan Firman Tuhan Yang akan menyinari Karena kita Gak tahu Army of God Apa bakal yang Akan terjadi Di kemudian hari Kita gak bisa Memprediksi Apa yang akan terjadi Kita bisa memikirkan Planning kita Benar Tapi kita gak akan pernah tahu Apa yang terjadi di depan Mungkin kita berpikir Setelah lulus Atau yang sekarang kerja Aku mau Kerja sampai aku naik jabatan Sampai A Sampai B Sampai C mungkin Tapi Kita gak akan bisa Memprediksi Apakah hal itu Bakal terjadi Makanya dari itu Kita butuh Alkitab Kita butuh Yang namanya Firman Tuhan Buat menerangi Kakek langkah kehidupan kita Kalau kita gak pernah membaca Gimana jalan-jalan kita Akan diterangi Gimana kita bisa mengetahui Apa rencana Tuhan Dalam kehidupan kita Yang ketiga Alkitab Yang sanggup Membangkitkan Iman Dikatakan di Roma 10 Yang ke 17 Dikatakan Jadi Iman Timbul Dari pendengaran Dan pendengaran oleh Firman Kristus Gimana mau iman kita Itu bertumbuh Kalau kita gak pernah Membaca Dan memperkatakan Firman Tuhan Banyak orang berkata Aku Aku beriman kok Supaya hal ini Supaya hal ini terjadi Aku percaya kok Hidupku besok Akan menjadi seperti itu Tapi Kita gak pernah Membaca Firman Tuhan Kita gak mengizinkan Hidup kita Diisi terus menerus Yang namanya Perkataan Firman Tuhan Membaca aja Gak pernah Bagaimana Mau memperkatakan Gimana Telinga kita Mau mendengar Tentang firman Tuhan Kalau kita mendengar Firman Tuhan Hanya Di hari Sabtu Atau Arnof kan Seharusnya Setiap hari Karena apa Iman timbul Dari pendengaran Dan pendengaran Oleh firman Kristus Pastikan yuk Kalau kita Mau iman kita Itu bangkit Jangan lupa Baca firman Baca firman Setiap hari Dan yang keempat Apa itu Alkitab Terdapat Segala perintah Dan Hukum Tuhan Pasti banyak Orang yang berkata Atau kita mungkin Sendiri bertanya Jadi orang Kristus itu gak enak ya Banyak larangannya Jadi orang Kristen itu gak enak Gak boleh A Gak boleh B Gak boleh C Padahal Hal ini lagi high banget loh Di luar sana Tapi kita gak boleh Gak boleh berbuat dosa Gak boleh kompromi Banyak sekali aturan-aturannya Tapi tau kan Arnof God Justru Aturan itulah Yang akan yang namanya Menjaga kehidupan kita Aturan-aturan itulah Yang sanggup menjaga Hidup kita Supaya hidup kita tuh Gak jatuh Dalam yang namanya dosa Peraturan-peraturan itulah Yang menjaga kehidupan kita Dia ngomong gak enak gak Iya sebenarnya Banyak sekali Tapi ini loh Yang akan Yang akan menjaga kita Supaya kita tuh gak jatuh Dalam dosa Karena dikatakan Iblis itu Mencuri Membunuh Dan Membinasakan Caranya dari mana Dari dosa Iblis itu bukan langsung Datang kehidupan kita Langsung membunuh No Iblis membunuh tuh Secara perlahan Ngasih godaan Sama kita Dari dosa Yang kelihatannya enak Lalu kita jatuh Tiba-tiba kita mulai Menikmati dosa kita Jatuh bangun Akhirnya kita kehilangan Tuhan Peratur firman Tuhan Itu bukanlah Mengekang hidup kita Tapi firman Tuhan itu Yang Men Jagai Hidup kita Katakan Menjaga Firman Tuhan itu Yang menjaga Menuntun Setiap langkah kita Yang harusnya Jalan kita lurus Kalau kita mengikuti Firman Tuhan Jalan kita lurus Ada godaan buat kekanan Tapi kalau kita taat Membaca firman Tuhan Akan lurus 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 Langkah kita Akan terjaga Tetap lurus Pertanyaannya aku Sebenarnya gimana Cara membaca Alkitab itu Seringkali kita bingung Mau-mau mulai Baca Alkitab Tapi dari mana Ayahku ya Gimana Ayahku Cara membaca Alkitab itu Hari ini kita mau belajar Ada tiga Bagaimana Membaca Alkitab itu Yang pertama Baca Tiga pasal Per Hari Dikatakan di Masmur satu Ayat yang kedua Tetapi yang kesukaannya Ialah Taurat Tuhan Dan yang merenungkan Taurat itu Siang dan Malam Dikatakan Bukan hanya Membaca kan Dan yang Merenungkan Taurat itu Siang dan malam Poin yang pertama Bagaimana cara Membaca Alkitab Baca tiga pasal Perhari Dimulai Dari Matius Kalau kita Belum Membaca Alkitab Paling simpel Baca Perjanjian baru Ada yang pernah Menyelesaikan Bahasa Alkitab Dari Kejadian sampai Wahyu Bisa angkat tangannya Aku pun Sudah Baru berapa kali ya Tiga kali Masalah Setiap membaca Balik lagi Kejadian Sampai Wahyu Apa yang pernah Aku baca Dan ketika Aku membaca lagi Yang tak dapetin Itu berbeda loh Army of God Apa yang kita Baca tuh Gak akan pernah Sama Karena Firman Tuhan Itu Kalau kita Bukan hanya Sekedar membaca Tapi merenungkan Dan yang merenungkan Taurat itu Siang dan malam Dimulayok Dengan langkah yang Kecil Membaca firman Tuhan Tiga pasal per hari Kalau kita mengikuti I love my Bible Hari ini kita sudah sampai Di Masmur Sekitar Sembilan puluhan Kalau kita Membaca firman Tuhan Kita bisa Mengerti Tapi jangan hanya Membaca Tapi Merenungkan Merenungkan firman Tuhan Itu Akan yang namanya Merubahkan Hati Dan Cara berpikir kita Kalau kita Membaca firman Tuhan Pasti Hati Dan cara Berpikir kita Itu akan Diubahkan Karena ada Roh kudus Yang bekerja Dalam kehidupan kita Karena apa yang Kita baca Itu bukan Hanya kata-kata Yang biasa Itu adalah Perkataannya Tuhan Merenungkan firman Tuhan Akan merubah Hati Dan cara Berpikir kita Tapi gak sampai Disitu aja Lalu memperbaharui Setiap tindakan kita Kalau ya mungkin Dulu kita Berjalan Menuju ke arah gelap Waktu kita Membaca firman Tuhan Dan kita Merenungkannya Kita akan Berbalik arah Menuju Ke arah yang terang Kalau Kalau tindakan kita Diperbaharui Pasti Yang akan Menentukan Hasil Akhir Kalau kita Merenungkan firman Tuhan Pasti Hati Dan cara Berpikir kita Itu akan Diubahkan Terus Tindakan kita Diperbaharui Kita mulai Mengerti Oh iya Ternyata aku gak boleh Melakukan ini Oh iya Ternyata aku gak boleh Seperti ini Seperti ini Seperti ini Lalu Hasil akhirnya Kita akan berbeda Coba deh Bayangin Lima tahun yang lalu Sebelum kalian Serius sama Tuhan Dengan detik ini Apa yang kalian Alami bersama Tuhan Pengalaman seperti Apa yang kalian Alami bersama Tuhan Kalau aku Boleh flashback Lima tahun yang lalu Gak usah Lima Gak usah jauh-jauh Satu tahun yang lalu Dua tahun yang lalu Kok bisa ya Gio yang dulu Yang punya latar belakang Yang buruk Seperti itu Bisa sampai di titik ini Itu semua karena Tuhan Itu semua karena Firman Tuhan Yang kita baca Dan merenungkan Kepribadian kita Karakter kita Gak akan pernah Bisa berubah Tanpa yang namanya Tuhan Yesus And love God Karakter kita Ketika kita Mendengarkan firman Tuhan Karakter kita Yang buruk nih loh Semakin lama Akan semakin terkikis Akan semakin terkikis 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 Dan kita hidup baru Dengan karakter yang baru Bukan langsung kita Menjadi pribadi Yang sempurna Bukan berarti Kita menjadi pribadi Yang seperti Tuhan Yesus Yang langsung Wah Kita ini sempurna banget No Tapi ketika kita Flashback Besok Kok bisa ya Aku berubah Menjadi seperti ini Itu semua terjadi Kalau kita membaca Dan merenungkan Firman Tuhan Katakan kanan kirimu Rentungkan firman Tuhan ya Yang kedua Bagaimana cara Membaca Alkitab Adalah Yang kurang mengerti Simpan dulu Di hati Pernah gak Kita ngalamin Ketika kita membaca Alkitab Ini tuh Maksudnya apa ya Ini tuh Maksudnya apa Aku gak ngerti Baca imamat Berjanjian lama tuh Pusing Ini Anaknya ini Punya anak lagi Ini Anaknya lagi ini Seakan-akan Waktu kita Baca Alkitab Aku tuh gak mengerti Ini maksudnya apa Kalau kita gak mengerti Simpan dulu Dalam hati Jangan langsung ngomong Yowes lah Aku gak usah Baca sekalian Mungkin aku sama-sama Gak ngerti Ketika kita gak tahu Tapi kita terus Membaca firman Tuhan Kita terus Merenungkan firman Tuhan Ini loh yang keren Suatu titik Ketika kita lagi Ngalamin masalah Suatu titik Ketika kita lagi Ngalamin hal yang enak Yang gak enak Firman Tuhan Itu loh Yang bisa keluar Dalam hidup kita Dan bisa mengingatkan kita Akan yang namanya Kebaikan Tuhan Apa yang pernah kita baca Dan kita renungkan Dan kita menyimpannya Dalam hati Itu akan keluar Menjadi kekuatan kita Aku pernah Di satu titik Ngalamin hal yang Bener-bener Down Ngalamin hal yang Bener-bener gak enak Tiba-tiba Muncul satu lagu Dan Itu sangat-sangat Menguatkan Aku secara pribadi Tau lagu yang ini Hai jiwaku Janganlah Engkau gelisah Pujilah namanya Yang mulia Jangan menyerah Tetap berharap Dan bersyukur Sebab Yesus Menolong Yang Sejati Tengah jelas Hai jiwaku Janganlah Engkau gelisah Ketika kita Lagi ngalami Di titik yang gak enak Firman Tuhan Itu akan keluar Dalam hidup kita Dan memberi kita Kekuatan Tapi pertanyaannya Kalau kita gak pernah Membaca Dan kita gak pernah Merenungkan Firman Tuhan Ketika kondisi kita Gak enak Apa yang mau kita Keluarkan dalam hati kita Kekuatan Firman Tuhan Firman yang kita Renungkan Gak akan pernah keluar Karena kita gak pernah Membaca Dan merenungkan Makanya Kalau kita membaca Firman Tuhan Dan kita gak mengerti Jangan stop Membaca Terus baca Terus taat Terus membaca Walau kita gak ngerti Terus baca Terus baca Nanti Pasti Suatu titik kalian Akan ngalamin Oh Ini ya Ternyata arti Firman Tuhan itu Aku pun ngalamin Ini gak cuma sekali Dua kali Berkali-kali Poin yang ketiga Bagaimana Membaca Alkitab Yang disadarkan Roh kudus Segera Lakukan Poin yang ketiga Yang disadarkan Roh kudus Segera Lakukan Benar gak Waktu kalian Membaca Firman Tuhan Oh Iya nih Aku dapat Aku dapatin ini Waktu aku Saat Terduhku hari ini Nah Ketika kita Mendapatkan sesuatu itu Jangan Cuma cukup Sampai dengan Kita mencatatnya Tapi Lakukanlah Apa yang kita Dapatkan Waktu kita Waktu kita Membaca Anak-anak Tins Semangat Anak-anak yang Banyak orang Ngomong Kamu tuh masih kecil Gak punya pengalaman Mereka dengan berani Itu sekolah katolik Saya pernah masuk ke sana Mau ngadak ini Namanya Ditolak sama Susternya Mereka Bisa Setiap hari Setiap hari Ngadak ini namanya Menara doa Di sekolah Sebelum Army of God Conference Sebelum AOGC Dikirimi Laporan kemenangannya Tiap hari Awal mulai berdoa Tiga orang Terus Tiba-tiba Bertambah 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 Dan terus melakukan Sampai detik ini Masa kita Kakak-kakaknya mereka Gak mau ikut bergerak Masakan kita Kakak-kakaknya mereka Hanya cuma Cukup melihat Wah Ini luar biasa Yang mengalami Kebangunan rohani Di sekolah-sekolah Tapi kita gak Melakukan Di ladang-ladangnya kita Kita hanya Cukup Melihat Wah Keren banget Ibadahnya Kemarin Army of God Army of God Keren Ada 150 anak Kita bisa lompat-lompat Memuji Tuhan Yaudah Aku tak cukup Menjadi penonton No Big no Seharusnya kita menjadi pemain Yang bisa menjaga api Kita terus menyala-nyala Yaitu kita dekat sama Tuhan Pastikan Kita itu membaca firman Tuhan Kita sudah orang yang Dewasa Sudah bukan saatnya Aku baca gak ya Aku merenungkan gak ya Seharusnya kita berkata Oke Aku menjadi teladan Buat adik-adikku di teens Aku harusnya membaca Merenungkan Dan melakukan Berman Tuhan Yang mau katakan yes Sama-sama kita bangun Berdiri Army of God Jangan lupa Yang lain Tuhan Kehati-an Sampaih